Halo gue Farun Zafiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini gue akan memberikan tutorial bagaimana kita men-setup sebuah VS Code for Unity kalian buka browser dari masing-masing kalian, gue menggunakan Microsoft Edge lalu kalian ketik VS Code for Unity lalu akan muncul Visual Studio Code and Unity, kalian klik aja scroll ke bawah ada install.net SDK, kalian download dulu disini kalian pilih sesuai dengan sistem operasi kalian masing-masing lalu kalian klik download lalu tinggal di save karena gue udah ada, maka gue cancel kalian udah download, lalu tinggal kalian install aja lalu kita langsung ke bagian keempat, nomor empat yaitu install extension yang namanya c-sab di VS Code, kalau belum punya VS Code kalian download aja dulu download, install, selesai, masuk ke Visual Studio Code kalian klik yang extension lalu ketik c-sab di VS Code nah ini tinggal kalian install aja kalau sudah kalian close karena untuk membuka scriptnya itu harus langsung dari unity ya kalau enggak italian sensenya itu tidak akan terpanggil lalu berikutnya kita men-setup vs code as unity script editor kalian download dulu unity nya lalu kalian install dalam menginstall unity nya itu harus versi 2019.2 or above atau yang paling tinggi kita ke unity hub lalu di install nih install editor kalian pilih mau sesuai versi kalian mau yang mana kalau sudah tinggal klik install dan kalian tunggu ini makan waktu cukup lama ya paling lama 15 menit atau setengah jam lalu ke tab project disini kalian buat project atau yang udah punya project pakai project yang udah ada hanya karena hanya untuk contohnya kalau yang belum punya tinggal klik new project pilih mau yang 2d atau 3d yang 2d aja ganti nama projectnya ini mau apa dan lokasinya mau dimana create project karena gua udah ada gua pakai yang ini oke unity nya udah terbuka ini dia kita aplikanya unity lalu kalian ke tab window pilih package manager disini kalian cari yang visual studio code editor lalu tinggal kalian install karena gua udah install udah kalian yang install install gua close lalu ke tab edit pilih preference lalu di external script editor ini kalian pilih visual studio code kalau yang baru pertama kali install kalian pilih browse untuk mencari mana installan vs code itu nah untuk kesini untuk ke tempat vs code ini kalian harus mengaktifkan hidden itemnya dulu gua kasih tau dulu kalian klik kalian klik view lalu aktifkan hidden itemnya nah sudah kita kembali ke unity lagi disini kalian browse dia ada di c user nama komputer kalian app data lokal program microsoft vs code lalu kalian klik yang code ini double klik atau klik sekali open install karena udah lalu kalian regenerate sekali regenerate lalu close setelah itu kita ke browser kita dulu scroll ke bawah nah disini ada unity extension kalau kalian mau install silahkan mau gak juga gak apa-apa dua menginstall disini ada empat yaitu debugger for unity unity code snippet unity tools dan unity snippet scroll ke bawah lagi nah ini dia windows.net framework 4.7.1 developer pack ini kita download lalu kalian klik download tinggal tunggu kalian save mau dimana karena warnanya warnanya udah ada kembali install kalian download lalu kalian install setelah itu kita close aja browsernya juga close aja kita ke unity nya lagi oke dari unity langsung kalian klik kanan dimanapun pilih create si subscribe kita kasih nama contoh oke oke kalau sudah tinggal di double click aja script ini lalu kita masuk nah ini tampilan vs code nya kalau sudah ada icon api berarti italicense nya itu sudah terpanggil kita tes aja dijin bagi udah terpanggil kita tes lagi vektor input misalkan udah keputusan gue gak terlalu hafal sintak yang penting itu yang ini tidak berhasil jadi kalau kalian ada text editor yang lain yaitu visual studio dan jetbrains itu yang mau tau kalau kalian tau dari yang lain seterah ya jadi sekian tutorial dari gue terima kasih yang udah nonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh